Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tapi kalau sekarang kan kita tambahin aja langsung kepada yang bersangkutan. Cakep, itu dia. Ini ada Pak Wali Kota Pekalongan, Pak Ahmad Afzan Arshla. Junaid, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Sarif, Pak Maria. Pak, izin bertanya, Pak. Ini ibaratnya sliptang, Pak. Gitu loh, ya kan? Sliptang atau apa, Pak. Bisa heboh loh, Pak. Rame kemana, Pak? Monggo, silahkan. Saya juga nggak menyangka bisa seheboh ini. Jadi, saya klarifikasi dulu sebelumnya. Jadi, bukan berarti... Karena awal berita, maupun baik yang di sosmed dan sebagainya, awal berita itu saya melarang Muhammadiyah untuk sholatin. Atau tidak memfasilitasi teman-teman yang berlebaran di hari Jumat, tanggal 2021 itu atau tidak memfasilitasi fasilitas pemerintah untuk digunakan umat Islam untuk berlebaran di tanggal 2021. Nah, ini informasi yang betul adalah kami tetap memfasilitasi ada tiga aset pemerintah yang setiap tahun rutin dipakai oleh Muhammadiyah yaitu di Stadion Hugeng, di Lapangan Peturen, dan di halaman Kecamatan Pekalongan Selatan. Ini ada tiga. Dan untuk khusus untuk yang di Lapangan Mataram sebetulnya, kita ada pertimbangan khusus karena Lapangan Mataram itu menyatu dengan Pemkot Kota Pekalongan dan setiap tahun kami jajaran dari pemerintah Kota Pekalongan bersama Borko Pindah, FKUB, Kemenang semuanya sholat Idul Fitri di situ. Jadi langkah kami sebetulnya bukan melarang atau khusus untuk Lapangan Mataram ya, tetapi adalah bahasa halusnya adalah menunggu dari ketetapan pemerintah pusat untuk lebaran Idul Fitri ini jatuh pada tanggal berapa? Apakah tanggal 21 atau tanggal 22? Kalau tanggal 21 berarti nggak ada masalah. Kita bisa lebaran 1. Jadi seperti itu, khusus untuk Lapangan Mataram. Memang tarasi judul yang berkembang awal dari sosmed itu yang menjadikan berita ini rame sebetulnya. Kalau begini kan jadi lebih jelas ya, karena dengan yang bersangkutan. Tapi begini Pak Wali, tadi kalau disampaikan menunggu keputusan pemerintah. Jika kemudian nanti kodarullah, kemudian kita harus berlebaran dengan waktu yang berbeda, apakah kemudian tetap izin itu tidak keluar Pak Wali? Ya, pertimbangan kita, karena kita juga sudah berbicara dengan jajaran pemerintah Kota, tentunya saya tidak bisa memutuskan sendiri. Saya berbicara dengan sekda, dengan asisten, dengan kabar keserah, inspektorah, dan sebagainya. Khusus untuk Lapangan Mataram, sebaiknya kita gunakan pada ketetapan pemerintah. Kita takutnya nanti misalkan pemerintah itu tanggal 22, tetapi Lapangan Mataram sudah digunakan tanggal 21, yang mana setiap tahunnya itu yang mengadakan memang dari pemerintah Kota Pekalongan. Kita takutnya ini pemerintah Kota Pekalongan kok malah tidak sama dengan pemerintah pusat mengadakan sholat id di tanggal 21. Pertimbangan saya seperti itu sebetulnya. Ya, jadi kita takut salah, kita melangkah ternyata salah, justru mendapat tegoran dari, misalkan mendapat tegoran dari provinsi maupun pusat. Ya, jadi hanya masalah apa, image aja sih, karena ini satu kesatuan di Pemkot Kota Pekalongan. Kalau Lapangan yang lain, monggo, Stadion Lubang, Lapangan Peturen, kantor kecamatan yang mau dipakai, silahkan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas fasilitas yang memang sudah disiapkan untuk saudara-saudara kita dari Muhammadiyah ya, yang memang sudah disiapkan. Setiap tahun sudah rutin dan, saya nggak tahu ya, setiap tahun sudah rutin dan baru kali ini, pindah lokasi gitu ya, Pak ya? Ya, selama dua tahun saya menjabat sebagai wali kota, baru kali ini dari PP Muhammadiyah, mengajukan izin, baru tahun ini mengajukan izin, untuk sholat id di Lapangan Mataram. Nah, sebetulnya bukan Muhammadiyahnya ya, tetapi kepada Masjid Al-Hikmah, tapi di situ Masjid di bawah naungan Muhammadiyah. Oh, Pak, ada, saya baca komentar, Pak, dari pemberitaan ini, gitu ya, dan juga, beritanya sih judulnya, Wali Kota Pekalongan, ini minta maaf, sholat id kini siap dipasilitasi, begitu ya, Pak? Nah, di situ jaring berita itu memang ada pernyataan juga, dari sebagaimana yang tadi Bapak sudah sampaikan juga, Pak, di TV One, tapi dalam komentarnya, ada yang menyebutkan gini, Pak, memangnya kalau lapangan itu bikin dua kali sholat, salah ya? Bagaimana ya kira-kira Pak Wali, menyikapi komentar masyarakat? Nah, justru langkah kita sebagai pemerintah Kota Pekalongan, kemarin kita rapat koordinasi, justru kalau pemerintah misalkan menetapkan tanggal 22, tetapi pada tanggal 21 itu sudah digunakan, kita takutnya, apa ya, justru kita mendahului ketetapan pemerintah, nanti ada, ada sanksinya, Pak, memang, Pak? Saya kurang tahu, kalau untuk sanksinya apa, saya kurang tahu, misalkan kemarin instruksi untuk tidak boleh buka bersama, itu pun kan ada instruksinya untuk, misalkan, ya, ada sanksinya untuk itu, nah, ini kita takutnya seperti itu, sebenarnya saya nggak mau disentil saja sih, dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tapi ini menjadi pemerintah untuk saya, saya bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, kalau misalkan, ada debat, seperti ini bagaimana? Di lokasi pemerintah, ini pemerintah menetapkan, misalkan tanggal 22, tetapi tanggal 21 kita memfasilitasi warga, masyarakat, ini bagaimana? Ini, kalau saya, terang, Mas Arief, Mbak Maria, saya belum menemukan juga, aset pemerintah, yang betul-betul kantor pemerintah, itu digunakan untuk sholat hit pada, sehari sebelumnya, yang betul-betul di pemerintah kota ya, maksudnya, kalau untuk yang aset di luar, seperti lapangan di jauh dari, apa, pengkot, itu nggak, nggak ada masalah, nah, netizen ini, di masyarakat kota Pekalongan, khawatirnya kemana-mana narasinya ya Pak, pembantung, pembantungkan dengan Jogja, yang surat edaran Jogja itu, di alun-alun kidul, alun-alun selatan itu boleh, nah, alun-alun selatan itu kan posisinya beda, dia tidak menjadi kesatuan di pemerintah dengan Pemkot Jogja, dan Pak Wali Kota, beserta Pemkot Pindah Jogja, juga tidak sholat di situ, jadi, ini, kasus yang berbeda sebetulnya, Pak Wali, artinya sejauh ini, akhirnya komunikasi dengan pihak PP Muhammadiyah, seperti apa, adakah solusi atau komunikasi terakhir? Alhamdulillah, semuanya clear setelah kita jelaskan, bahkan, dari Muhammadiyah, Kota Pekalongan, ini Alhamdulillah setelah kita ketemu, kita jelaskan clear, mereka juga sudah fresh liris juga, tentang kronologi seperti apa, dari NKUB juga mendukung langkah kita, dari Kemenang juga mendukung langkah kita, dari, semuanya lah, ya membenarkan alasan saya, intinya alasan saya ini masih, menurut beliau-beliau, Alhamdulillah masih logis lah, langkah saya, jadi narasinya bukan melarang, warga Muhammadiyah untuk sholat ini, tapi mau fasilitasi gitu ya Pak ya, ya kan? yang lain kita fasilitasi kok, yang lain kita support kok ya, bukan hanya, di Kota Pekalongan ini kan bukan hanya, mohon maaf, NU atau Muhammadiyah, ya, di Kota Pekalongan ini ada teman-teman dari Aresya, dan sebagainya, semuanya kita fasilitasi, untuk, ya, tapi khusus untuk lapangan Mataram, tolong menunggu, apa, ketetapan dari, ketetapan resmi dari pemerintah, supaya kita justru tidak salah langkah, seperti itu. Oke, karena kan semua masyarakat memiliki hak yang sama, begitu ya Pak ya, dan keamanan tetap dijamin ya Pak ya? Oh jamin, Alhamdulillah semuanya kondusif, Alhamdulillah semuanya kondusif, Alhamdulillah. Kalau untuk keamanan, Allah, insya Allah, aman. Terima kasih Wali Kota Pekalongan Pak Ahmad, Afzan Arsa, terima kasih banyak, Maturun, Suga Ngenjang, Pak Wali. Sama-sama. Sama-sama.